karena si laki itu memang dia sudah terbiasa seringkuh udah hatam dia kalau nggak seringkuh mungkin bisa gumoh kali ya dia memang dari awal kan gue udah cerita dari awal Nika juga juga seringkuh udah ketahuan berkali-kali nah gue itu yang ketiga yang menurut kamu lebih kasihan Lesti atau Ayu Dewi? Lesti. Emang kenapa? karena Lesti digebukin Ayu Dewi nggak? yang disiksa cuman batin ya fisiknya nggak? tapi kan Ayu Dewi kasihan juga dia tuh kayak berjuang sendirian ya tapi kan Ayu Dewi udah ngumpulin duit dari suaminya udah nimbun harta kekayaan Lesti belum karena Lesti yang lebih banyak duitnya dibandingin bilang pamer kemesraan setelah diguncang isu perselingkuhan sikap Regida tahu pada Ayu Dewi jadi pergunjingan rumah tangga Ayu Dewi sedang diterpa kabar tak sedap setelah beredar isu perselingkuhan suaminya Regida tahu dengan Dennis Caryesta namun di tengah kabar buruk yang berhembus Ayu Dewi malah pamer kemesraan dengan sang suami kehadapan publik hal itu terlihat saat keduanya menggelar perayaan ulang tahun anak ketiga mereka akli beberapa waktu lalu dilihat dari ungkahan video yang dibagikan Ayu Dewi di laman Instagramnya ia dan sang suami terlihat kompak di momen bahagia anak laki-lakinya tersebut kesampaian juga akli main di playground karena dari lahir selama pandemi nggak pernah main ke playground tumbuh kembang jadi anak tampan lahir batinnya soleh sehat pintar bahagia amin amin ya Rob tulis Ayu Dewi dalam unggahan tersebut yang kemudian menarik perhatian selain perayaan ulang tahun akli ialah sikap Ayu Dewi dan Regida tahu di tengah isu perselingkuhan keduanya terlihat mesra dalam video tersebut ada satu momen saat Regida tahu memijat pundak sang istri keduanya juga terlihat duduk berdampingan penuh kebahagiaan saat menggelar acara syukuran terkait ulang tahun akli tak sampai disitu sorotan terhadap sikap Regida tahu yang mesra pada Ayu Dewi dalam unggahan tersebut juga digambarkan ketika ia secara spontan mencium pipi sang istri di depan banyak orang sekilas Ayu Dewi terlihat kaget dengan perlakuan suaminya itu yang kerap ia anggap jauh dari kata romantis tak ayal sikap romantis Regida tahu pada Ayu Dewi pun mendadak jadi pergunjingan beberapa warganet menduga hal itu karena rumah tangga mereka sedang diterpai super selingkuhan biasanya doi cuek bebek pas udah ada berita nggak enak jadi mesra pegang-pegang bahu usap-usap tulis salah satu warganet kesel banget lihat Pak Regi udah ketahuan aja jadi soker sama Bu Ayu Bu Ayu kuat banget sahut yang lainnya sebelumnya heboh isu perselingkuhan yang dilakukan suami Ayu Dewi dengan Dennis Charista masih hangat diperbincangkan publik terutama warganet namun presenter dua anak itu justru menjawabnya dengan tegar ia justru meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah digariskan oleh Tuhan Ayu Dewi pun yakin dan mengaku tidak takut terhadap masa depan hubungannya dengan sang suami aku tuh mikirnya gini seganas ganasnya pelakor kalau memang jalannya sama Allah sudah ditentuin sama dia atau sama kita itu mah udah jalannya nggak usah takut ujar Ayu Dewi dengan santai menanggapi isu perselingkuhan tersebut dalam video yang diunggahkan al YouTube SCTV pada selasa 4 Oktober 2022 Ibu tiga anak itu lantas meyakini bahwa yang terpenting baginya adalah terus berdoa dan terus berusaha menjadi istri yang terbaik serta merawat anak-anaknya soal keputusan suami nantinya ia yakin bahwa hal itu merupakan kehendak Tuhan misalnya satu lepas ya udah dong berarti bukan buat kita yang yang penting kita udah doain udah jadi istri yang baik udah usaha menjaga anak-anak kalau misalnya pada akhirnya pasangan kita bukan buat kita ya udah lanjut Ayu Dewi dengan pasrah Sonta hal itu pun mendapatkan beragam komentar dari netizen lewat unggahan Instagram at rumpi gosip mereka memberikan doa dan kekuatan untuk Ayu Dewi menghadapi persoalan rumah tangganya tersebut hatinya dia dapat serah sama Allah dia sudah melakukan kewajibannya sebagai ibu dan istri sisanya semuanya sudah takdir Allah tulis seorang netizen kayaknya Bu Ayu sudah ditahap mengikhlaskan apalagi sikap suaminya yang sedingin kulkas timpal yang lainnya kuat selalu ya Bu Ayu ujar warga net lain di sisi lain Nikita Mirzani semangati Ayu Dewi dan berikan pesan menohok kepada para pelakor Nikita Mirzani memberikan semangat kepada Ayu Dewi yang kini disebut telah diselingkuhi oleh suaminya Rigi Datau dengan selegram Deniz Carista hal ini diungkapkan oleh Nikita Mirzani melalui siaran live Instagram bahkan dirinya mengaku sudah menyampaikan melalui WhatsApp pribadi gue juga udah WhatsAppan sama dia Ayu Dewi supaya dia banyak-banyak bersabar kata Nikita Mirzani dilansir dari unggahan TikTok at Rumah Celebrity Kamis 6 Oktober 2022 Pada live Instagram tersebut Nikita Mirzani secara terang-terangan menyerankan para wanita simpanan atau perebut laki orang atau pelakor tidak mengumbar aib mereka ke media sosial Pokoknya ya buat siapapun pelakor di Indonesia ini ya kalau lu udah ditolak sama laki orang nggak usah lu ngamuk-ngamuk di media sosial bebernya Nikita Mirzani selanjutnya meminta agar pelakor tahu diri sehingga tidak mengumbar aib masa lalunya dengan Alibi sudah bertaubat dan hendak mengajak mantan selingkuhannya untuk ikut bertaubat nggak usah pula pakai alasan tuh laki tobat, lu kayak netizen deh, nyuruh orang tobat, tugasnya tidak dibenarkan oleh semua pelakor kalau udah ngambil uangnya, nggak usah juga ngambil lakinya paham ya? ini untuk semua pelakor di Indonesia pada tahu diri, tambahnya lagi sebelumnya Dennis Cadel menjadi perbincangan publik setelah dirinya diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ayu Dewi dan Regi Datau netizen banyak menduga dan semakin yakin jika Dennis Cadel adalah sosok orang ketiga yang hadir dalam hubungan Ayu Dewi dan Regi Datau terlebih, Dennis Cadel secara belak-belakan mengungkapkan inisial sosok lelaki yang dekat dengannya sebelum membahas mengenai pengakuan Dennis Cadel seperti diketahui, Regi Datau menikahi Ayu Dewi pada 16 Juni 2012 keduanya telah berteman sejak di bangku SMP dari pernikahan yang telah terjalin hingga sekarang pasangan ini telah dikarunai tiga orang anak yaitu Akila Dewi Humaira Muhammad Aklan Ukasya dan Muhammad Akli Ataya Regi Datau dikenal sebagai pribadi yang cerdas dia mengenyam pendidikan di Washington State University di tengah kesibukannya sebagai seorang pengusaha ternyata Regi Datau adalah sosok yang sangat romantis pada Ayu Dewi meski menurut Ayu Dewi suaminya tergolong cuek namun keromantisannya akan muncul pada momen-momen tertentu pasangan ini sempat diterpabadai hingga terancam perceraian namun niatan itu segera dibatalkan hingga akhirnya kabar mengenai Regi Datau yang selingkuh ramai menjadi perbincangan publik di podcast bersama Dr. Richard Lee Dennis Jadel mengungkapkan bahwa ia pernah menjadi orang ketiga di rumah tangga seorang pria berinisial R meskipun tak menyebutkan nama aslinya nama Regi Datau disebut-sebut netizen sebagai pria berinisial R jika dilihat dari ciri-ciri yang diungkap Dennis Jadel meskipun demikian hal ini belum terungkap kebenarannya ditambah belum ada klarifikasi lebih lanjut dari kedua belah pihak terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!